Baik, di video sesi kali ini, jadi kita masih belajar mengenai form. Jadi, subtema yang akan kita bahas di sini adalah tentang input element pada form. Ya, untuk input element, jadi yang bisa kita gunakan di dalam form itu ada banyak sekali jumlahnya. Nah, tapi di sini kita sederhanakan sebagai sebuah contoh. Nah, kita akan belajar satu persatu mengenai input element. Jadi, input element itu adalah sebuah inputan yang bisa digunakan di dalam sebuah form. Oke, misal di sini kita punya sebuah inputan. Contoh misalnya ini untuk NIM. Jadi, ini kita sebut dengan istilah text box. Ya, atau text box, atau ada yang menyebut dengan istilah text field. Nah, itu bisa. Jadi, hanya dibedakan dengan sebutannya saja. Tapi, sama seperti ini, text box. Oke, NIM, NAMA, ini sama menggunakan text box. Jadi, nanti user hanya bisa mengetikkan tulisan di sini, di dalam inputannya. Begitu juga di dalam nama. Kemudian, ada lagi seperti ini misalnya, di dalam jurusan. Ini biasanya disebut sebagai combo box. Ya, combo box. Atau bisa juga disebut dengan istilah select option. Oke, jadi ada select option. Atau bisa disebut sebagai combo box. Kemudian, di bawahnya lagi, di sini ada input pilihan untuk memilih jenis kelamin. Jadi, ada laki-laki, perempuan. Nah, jadi inputan ini. Ini. Dan juga ini. Itu sering disebut dengan istilah radio button. Radio button. Oke, kemudian di bawahnya lagi, di sini ada pilihan juga, hampir serupa dengan radio button. Tapi, kalau yang ini, nah ini disebut sebagai check box. Nah, kalau check box, ini bisa dipilih lebih dari satu pilihan. Oke, bisa satu, bisa dua, atau bahkan lebih. Atau bahkan tidak ada. Nah, sedangkan kalau radio button, itu harus dipilih salah satu. Oke, tidak bisa keduanya. Tidak bisa dikosongkan. Harus dipilih salah satu. Itu radio button. Tapi, kalau check box, kalau ini check box, itu bisa dipilih satu atau lebih. Oke, itu bedanya. Oke, ini check box. Kemudian, di bawahnya lagi, untuk keterangan. Nah, di sini. Ini hampir sama dengan text box. Isinya cuma untuk menulis tulisan. Oke, di sini. Tapi, ini bentuknya lebih besar. Ya, ini biasanya disebut dengan istilah text area. Text area. Oke, nah, kemudian yang terakhir di sini, yang sudah pernah kita gunakan di video sebelumnya, di sini adalah tombol. Ya, atau disebut dengan istilah button. Nah, istilahnya button. Seperti itu. Oke, nah, jadi sekali lagi, untuk input element, ini hanya beberapa contoh yang akan kita pelajari. Tentu di luar ini ada banyak lagi yang lain. Mungkin, mungkin nanti akan kita pelajari di sesi berikutnya. Nah, contoh misalnya, seperti ada email, ada input element date, input element password, number, dan sebagainya. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang, ini yang akan kita pelajari. Jadi, dan ini yang akan kita buat programnya. Tapi, untuk membuat ini, kita akan coba step by step-nya. Oke, jadi kita coba mulai dari menginputkan NIM. Jadi, kita coba dari sini dulu, NIM. Oke, kita mulai. Ya, jadi foldernya sudah disiapkan dari video sebelumnya. Kita tinggal buat file yang baru. Oke, kita simpan. Nama filenya, coba2.php. Oke, kita buat formnya di sini. Kemudian, jangan lupa, di dalam form kita tambahkan method. Oke, dan juga kita tambahkan action. Nah, untuk method yang saya gunakan di sini, jadi saya akan gunakan method pause. Action-nya saya gunakan yang internal. Ya, jadi supaya langsung saya tulis di dalam file yang sama. Oke, itu untuk formnya. Nah, sekarang kita akan isi dengan input element yang pertama, yaitu untuk menginputkan NIM. NIM. Seperti ini. Nah, jadi kita akan tambahkan di sini, NIM. Kemudian saya tambahkan tag element BR, supaya inputannya pindah di bawahnya, bukan di sebelah kanannya. Oke, saya tambahkan di sini tag element BR. Kemudian kita tambahkan input. Nah, input tadi ada name, attribute name, dan juga ada tipe. Oke, jadi name dan tipe. Nah, namenya di sini misalnya saya isi dengan nama txt underscore name. Oke, jadi sekali lagi untuk namenya ini bebas. Ini harus sama seperti yang saya buat di sini. Syaratnya tanpa spasi. Oke, kemudian di dalam tipe, nah karena yang akan kita buat di sini adalah txt box. Jadi tipe-nya txt box, tipe-nya adalah txt. Nah, tipe-nya adalah txt. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk memproses ini, jadi kita buat inputnya satu per satu, tapi kita memerlukan tombol di sini. Nah, saya menggunakan dua buah BR di sini, supaya ada jarak yang lebih jauh lagi antara inputan dan tombolnya. Oke, kita buat tombolnya di sini, menggunakan button. Tulisannya misalnya, tampilkan. Nah, kemudian di dalam button, kita tambahkan atribut name dan juga atribut tipe. Kita isi tipe-nya di sini adalah submit namenya misalnya tombol underscore tampilkan. Nah, jadi seperti itu script untuk form yang kita buat. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa, kira-kira. Kita buka di coba2.php. Nah, ini hasilnya. Jadi ada name dan ada tombol tampilkan. Oke, seperti ini, name dan ada tombol tampilkan. Oke, jadi tombolnya sudah kita buat. Sekarang kita coba isi di sini script php-nya ketika tombol ini ditekan, maka nanti akan muncul output dari inputan yang sudah kita buat. Akan muncul output-nya. Nah, jadi kita tambahkan script php-nya di sini. Nah, karena exchange-nya saya gunakan yang internal. Jadi kita langsung tulis di sini. If, jadi jika tombol tampilkan sudah ditekan. Jadi iset. Method-nya yang saya gunakan adalah post. Jadi di sini variable underscore post. Nama tombolnya adalah tombol tampilkan. Jadi ketika tombolnya sudah di klip, maka kita akan tampilkan name-nya. Oke, kita tampilkan name. Nah, misal seperti ini. Name sama dengan variable underscore post. Nama atau name dari inputannya adalah txt-name. Txt-name. Oke, jadi php-nya sudah kita tambahkan. Sekarang kita akan coba proses inputannya. Dan ketika kita tekan tombol tampilkan, seharusnya output-nya tampil di sini. Oke, kita ketik 19.00.0001. Kemudian kita tekan tombol tampilkan. Nah, jadi sudah muncul output-nya di sini. Name sama dengan 19.00.0001. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Saya rasa sudah dibahas juga di video sebelumnya. Lebih detail mengenai form, method, dan action. Jadi kalau sudah paham, sekarang tinggal kita lanjut ke inputan berikutnya, yaitu nama. Jadi kita akan buat inputan ini. Ya, jadi untuk nama itu masih sama menggunakan text box. Oke, jadi caranya berarti sama seperti pembuatan name. Nah, langsung aja kita tambahkan dulu di sini. Di bawah name. Oke, jadi saya tambahkan di sini. Nama. Kemudian kita tambahkan br. Oke, kemudian kita tambahkan inputannya. Input. Tambahkan attribute name. Namenya misalnya di sini yang saya gunakan adalah txt underscore nama. Tipenya dia sama, yaitu text. Oke, jadi itu untuk nama. Kemudian setelah inputannya kita buat, sekarang kita tambahkan di bagian outputnya di sini. Nah, melanjutkan yang tadi, kita tambahkan br dulu. Supaya tampilannya di bawah, bukan di samping sebelah kanan. Nah, tinggal kita tambahkan yaku misalnya nama sama dengan variable underscore post. Kemudian namenya adalah txt nama yang akan kita tampilkan nilainya. Txt nama. Oke, jadi seperti itu caranya. Sama seperti name yang tadi. Kita coba klik url-nya, tekan enter. Nah, jadi inputannya sudah ada dua. Sekarang kita coba input satu per satu. Mulai dari name. 19, 10, 0, 0, 0, 0. Sorry, lewat. 19, 10, 0, 0, 0, 0, 1. Nama, misalnya, wayan. Oke, kemudian kita klik tombol tampilkan. Nah, jadi sudah muncul di sini outputnya. Ada name dan juga nama. Jadi itu contohnya. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke inputan berikutnya. Jadi ini sudah. Name, nama sudah. Sekarang kita lanjut ke jurusan. Nah, untuk jurusan, jadi dia di sini menggunakan combo box. Nah, tentu penulisan inputannya sedikit berbeda. Jadi untuk jurusan, nanti kita isi di sini pilihan jurusannya ada apa saja. Oke, jadi caranya seperti ini. Di bawah inputan nama, kita tambahkan jurusan. Nah, jadi untuk inputannya, combo box itu dibuat menggunakan tag elemen select option. Nah, select option itu bentuknya seperti ini. Oke, kalian bisa membuat select seperti ini. Select, kemudian tekan tombol tab. Jadi akan ada select pembuka, select penutup. Nah, di tag elemen select ini, kita harus menambahkan namenya. Nah, namenya, misalnya saya kasih nama cb underscore jurusan. Oke, jadi cb. Yang saya gunakan di sini hanya singkatan. Kalau txt misalnya text box, kalau cb adalah combo box. Ya, jadi ini bebas. Boleh kalian sesuaikan nanti. Kemudian di dalam select, kita tambahkan option-nya atau pilihannya. Kita tambahkan option. Oke, misalnya pilihan yang pertama ada mdi. Kemudian option yang kedua. Misalnya kita tambahkan dm. Option yang ketiga. Kita tambahkan kab. Option yang keempat. Kita tambahkan sk. Oke, jadi ini pilihannya di dalam option. Nah, jadi kalau sudah kita buat seperti ini. Kita tambahkan jarak di sini. Nah, tinggal kita tampilkan di dalam output-nya di sini. Ya, kita tampilkan di sini. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita tampilkan menggunakan echo. jurusan sama dengan variable underscore post. Kemudian namanya adalah cb jurusan. Kemudian di belakangnya kita tambahkan tag elemen br. Ya, seperti itu caranya. Sekarang kita coba refresh lagi. Atau kita klik url-nya, tekan enter. Di sini sudah tampil jurusan. Ada mdi, dm, kab, sk. Nah, jadi untuk jurusan yang kita buat di sini. Nah, ini perlu kita tambahkan atribut. Untuk masing-masing option. Karena ini nilai yang akan ditampilkan di dalam output-nya. Kalau option-nya masih belum memiliki value atau nilai. Jadi tentu nanti jurusan akan kosong. Walaupun kita sudah memilih jurusan di sini. Oke, jadi kita tambahkan di masing-masing option, kita tambahkan value. Oke, seperti ini value. Nah, untuk value adalah nilai yang akan ditampilkan. Jadi beda dengan ini. Ini adalah nilai yang ditampilkan di dalam pilihan. Sedangkan value ini adalah nilai yang akan diproses ke dalam output. Nah, jadi kalian bisa tulis kepanjangannya di sini. Management. Dan seterusnya. Jadi yang nanti akan ditampilkan di sini adalah tulisan yang ada di value. Bukan di dalam option-nya. Oke, atau boleh disamakan seperti ini. Mdi. Oke, kemudian kita tambahkan value lagi. tm value kab. Kemudian value sk. Sudah. Nah, sekarang tinggal kita coba input nilainya. NIM1900001 Nama Wayan Jurusan KAB. Oke, kita pilih KAB di sini. Kita klik tombol tampilkan. Nah, jadi outputnya sudah sesuai dengan nilai yang kita inputkan tadi. Atau misalnya kita ingin ubah di sini. 1900002 Namanya adalah Budi Jurusannya adalah DM Tampilkan. Nah, ini sudah berubah. Oke, jadi itu Untuk proses input dan outputnya. Nah, sekarang kita lanjut ke inputan elemen berikutnya. Oke, setelah jurusan. Nah, di sini ada jenis kelamin. Nah, di sini inputannya kita menggunakan radio button. Ya, radio button itu Kita hanya bisa memilih satu saja Antara beberapa pilihan. Kalau di sini ada dua pilihan. Laki-laki dan perempuan. Oke, kalau kita pilih laki-laki Berarti kita tidak bisa memilih perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, jadi kita hanya bisa memilih satu pilihan saja. Nah, jadi untuk penulisan scriptnya Seperti ini. Ya, kita tulis di sini jenis kelamin. Kemudian di sini kita akan tambahkan radio button-nya. Nah, caranya seperti ini. Input Kemudian kita tambahkan name-nya. Name-nya misalnya Saya gunakan erb.jk Radio button jenis kelamin. Oke. Kemudian tipenya Adalah radio. Nah, jadi untuk tipe radio button Tipenya kita tulis radio. Oke. Jadi kalau tadi kita menggunakan text Kemudian select Sekarang kita gunakan tipenya adalah radio. Oke, kemudian setelah input Kita bisa isi tulisan yang akan ditampilkan Di dalam pilihannya. Nah, ini pilihan yang pertama Yaitu laki-laki Nah, tentu kalau kita misalnya memilih ini Maka nanti untuk output-nya Yang ditampilkan itu adalah value-nya Nah, value-nya seperti ini Jadi sama seperti option Yang tadi kita buat. Oke. Jadi value-nya kita tulis di sini Laki-laki Ya, kemudian kita lanjut di bawahnya Untuk pilihan yang nomor 2 Nah, input name-nya Nah, karena radio button Jadi name-nya kita samakan Dengan pilihan yang sebelumnya Yaitu erb.jk Kemudian tipenya Tipenya sama, radio Nah, yang membedakan adalah Di bagian value-nya Di sini kita tulis perempuan Oke, jadi ada dua pilihan Laki-laki dan perempuan Oke, kemudian setelah kita buat input-annya Tinggal kita tampilkan hasilnya Di dalam output Di sini Caranya Seperti yang tadi Eco Jenis Kelamin Sama dengan Variable underscore post Name-nya adalah RB underscore jk Oke, jadi seperti itu Kira-kira untuk proses output-nya Jadi sama semua Oke, kita akan coba Klik URL-nya Tekan enter Nah, di sini sudah terlihat tampilannya Oke, jadi kita harus Mencoba dulu untuk input-annya Nah, jadi ketika kita klik Laki-laki Otomatis di pilihan Perempuan ini Tidak terselect Oke, kalau kita klik di perempuan Otomatis di bagian laki-laki Tidak terselect Nah, seperti ini Oke, ini sudah Tapi kalau misalnya Name-nya kita bedakan RBJK dengan RBJK2 misalnya Kalau name-nya beda Tentu di sini nanti Kita bisa memilih Lebih dari satu pilihan Nah, tentu ini tidak Boleh seharusnya Maka dari itu Name-nya kita samakan Di sini Nah, yang membedakan Hanya value-nya saja Oke Nah, sekarang kita coba Ulang lagi Kita akan input-kan nilainya 19.00.0001 Nama Mawar Jurusan MDI Jenis kelamin perempuan Kita klik tombol Tampilkan Oke, sudah tampil semua Oke, seperti itu Untuk proses input Dari radio button Sekarang kita lanjut lagi Ke inputan berikutnya Yaitu ada Checkbox Nah, kalau untuk Checkbox Di sini ada beberapa Pilihan dan kita bisa Memilih lebih dari Satu pilihan Oke, misalnya kita Pilih UKM Lebih dari satu UKM Jadi bisa dicentang Semua pilihannya Atau bisa pilih satu saja Atau lebih dari itu Nah, jadi caranya membuat Seperti ini Ya, untuk Checkbox Yang saya ajarkan di sini Ini cara yang menurut saya Paling gampang Jadi kita menggunakan Konsep array Seperti yang kita pelajari Di video sesi sebelumnya Ya, atau Kalau Checkbox itu Bisa dibuat manual Menggunakan if Tapi nanti Scriptnya akan Lumayan panjang Kalau misalnya Jumlah pilihannya Ada banyak Oke, nah sekarang kita Buat di sini Untuk UKM Yang diikuti Mahasiswa Jadi UKM BR Nah, kemudian pilihannya Untuk Checkbox Caranya hampir sama Seperti Radio Button Kita buat input Seperti ini Name Nah, untuk Checkbox Karena dia bisa Dipilih lebih dari satu Name-nya Nanti kita tambahkan Seperti ini Ini saya buat CB Untuk Checkbox Underscore Misalnya CB underscore UKM Itu namenya Nah, tapi di belakangnya Tinggal kita tambah Tanda kurung siku Buka tutup Oke, seperti ini Ini berbeda dengan Name yang lainnya Kalau yang lainnya Namenya hanya tulisan biasa Tanpa ada simbol Kurung siku Buka tutup Oke Nah, karena Untuk UKM Kita akan simpan Kedalam Ray Oke Alasannya Kenapa disimpan Kedalam Ray Karena jumlahnya Mungkin saja Lebih dari satu Kalau tadi Name Ini jumlahnya satu Nama pasti jumlahnya satu Jurusan juga jumlahnya satu Jenis Lamin jumlahnya satu Sedangkan kalau UKM Ini bisa lebih dari satu Nah, kita lanjut lagi Tipe Nah, untuk tipenya Kita tulis disini Checkbox Kemudian value Value ini nilainya Nah, misalnya yang pertama Saya akan Tambahkan disini UKM Tari Oke, kemudian Tinggal kita Tambahkan lagi UKM UKM Berikutnya Tinggal kita ganti Value dan Tulisannya Misalnya Tari Setelah itu ada Foodsal Misalnya Kemudian yang ketiga Ada Vokal Atau Musik Nah, seperti itu Untuk input Checkbox Nah, sedangkan untuk outputnya Nah, untuk outputnya disini Karena ini merupakan Sebuah array Jadi outputnya Kalian bisa Menggunakan For each Ya, menggunakan Perulangan Seperti yang sudah Dijelaskan juga Di video sebelumnya Jadi, saya menggunakan For each disini Nah, untuk di variable ini Tinggal kita masukkan CB underscore UKM Caranya seperti ini Variable Underscore Post Oke CB Underscore UKM Kemudian akan dibagi dua Ada index Dan nanti ada Value-nya Nah, yang akan kita Tampilkan di dalam outputnya Adalah Value-nya Oke Dari Futsal Vokal Atau musik Nah, ini saya tampilkan disini Echo Variable Value Oke, saya tambah Koma Di belakangnya Untuk menghubungkan Kalau misalnya jumlahnya Lebih dari satu Oke, di atasnya Saya belum menambahkan disini UKM Sama dengan Oke Jadi, seperti itu caranya Untuk membuat checkbox Sekarang kita coba Input dengan data Mahasiswa NIM190002 Nama Budi Jurusan KAB Jenis kelamin Laki-laki UKM-nya Tari Sorry UKM Futsal Dan vokal Nah, jadi dia memilih Dua UKM Kemudian klik tampilkan Jadi disini akan muncul datanya NIM Nama Jurusan Jenis kelamin UKM-nya Futsal Dan vokal Atau musik Oke Jadi seperti itu cara Pembuatan input Checkbox Nah, kemudian Kita lanjut Ke input Elemen berikutnya Oh ya, ini yang terakhir Jadi ada Text area disini Untuk keterangan Nah, untuk text area Jadi cara penulisannya Seperti ini Oke, kita tambahkan Keterangan Nah, untuk text area penulisannya seperti ini Tinggal kalian ketik text area Tekan tombol tab Jadi akan ada text area pembuka Text area penutup Oke, kemudian tinggal kita isi name Name-nya misalnya TXT underscore Keterangan Oke, jadi seperti itu proses penulisan input Elemen text area Sekarang tinggal kita buat outputnya Ya, kita buat outputnya Outputnya sama seperti yang sebelumnya Jadi disini keterangan 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 Sama dengan Variable underscore post Name-nya adalah TXT keterangan Oke, kita simpan Kita input ulang lagi datanya Nah, disini Oh, sorry Saya lupa menambahkan BR Kita tinggal input ulang nilainya Jurusan Jenis kelamin UKM-nya Saya pilih Futsal saja Atau ketiganya Saya pilih Keterangan Disini Sangat cerdas Kemudian saya klik Tombol tampilkan Oke, kita lihat disini Name Nama Jurusan Jenis kelamin UKM Oh, ini Salah di outputnya Oke, kita kurang menampilkan BR Jadi keterangannya Supaya tampil di bawah UKM Nah, tinggal kita tambah BR disini Kemudian kita coba Refresh Nah, jadi keterangan Sudah tampil di bawahnya Oke Jadi seperti itu Beberapa contoh Input elemen Yang kita pelajari Di sesi kali ini Ada text box Combo box Radio button Text box Dan juga Text area Oke Nah, untuk di video selanjutnya Kita akan bahas Input elemen lagi Tapi dari sisi Form validation-nya Oke, terima kasih Oke Terima kasih.